Dan Bang Adian, kenapa kemudian PDIP merasa harus perlu menjawab pernyataan itu? Apakah memang menurut PDIP, pernyataan itu memang ditujukan untuk PDIP? Saya pikir semua pernyataan yang menakuti rakyat, yang kemudian merubah pesta demokrasi yang mengembirakan menjadi sesuatu yang menakutkan, dan menyampaikan pernyataan-pernyataan kesurangan segala macam, itu harus dijawab oleh semua pihak. Dijawab oleh DPR, karena DPR yang membuat aturan main, dijawab oleh KPU, karena KPU yang menjadi panitianya, dijawab oleh Bawaslu, karena Bawaslu menjadi wasitnya, dijawab oleh seluruh partai politik, dijawab oleh rakyat sekalipun. Biasanya kan begini, kenapa orang baik sering ditipu? Karena dia selalu berpikir orang lain juga berbuat baik, orang lain juga baik, tapi orang yang curang juga selalu akan berpikir akan dicurangi. Kenapa? Karena dia juga berlaku curang. Orang selalu menggunakan dirinya untuk parameter orang lain. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita mau berpotret misalnya, memang Partai Demokrat punya keunikan, yang tidak dimiliki oleh ratusan partai yang lain yang berdiri sejak reformasi kemarin. Contohnya apa? Dia berdiri 2001, terdaftar 2003, menang Pilpres 2004. Setelah dia menang Pilpres, berikutnya anggota KPU-nya menjadi Menteri Kehakiman, lalu satunya kemudian menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sementara dua anggota KPU 2024, 2004 itu menjadi tersangka korupsi. Nah, ini kan problem. Kita belum bicara lagi yang lain. Tapi menurut saya begini dong, yang dituduh itu siapa? Semuanya dituduh. Semuanya dituduh. DPR yang membuat Presiden Resol menjadi tersangka pertama, kemudian KPU menjadi tersangka kedua karena dia panitianya, dia menyusun struktur KPU pusat, provinsi, sehingga kabupaten, sehingga TPS, TPS, dan sebagainya. Kemudian Bawaslu yang menjadi wasit dari pemilu juga menjadi tersangka ketiga, kemudian yang menjadi tersangka keempat adalah partai politik sebagai peserta pemilu, dan yang menjadi tersangka kelima mungkin SBS sedang menuduh dirinya memotret pengalaman 2004.